...yang berkreasi serta berjelagi walaupun di masa pandemi. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan kata-kata, itu kata-kata Bapak dulu-dulu bergerak. Saya tidak akan lebih, ya, ataupun menghari. Namun saya, dari kata-kata, kalau kira-kata dari KCD 13, mohon maaf, soalnya lagi, Bapak KCD itu tanyainin ke sini, Bapak-kata. Tetapi ada soal yang tak, karena hari ini jam 9 lah, atau jam 11, masa acaranya jam 10, Bu, Bapak KCD, anak komil, ada bintang tiga, kita dapat diperlayaan lagi. Jangan, di-icek, tidak hadir. Maka, titip salat buat Bapak Sekolah, buat Bapak Bapak Bumi, dan buat anak-anakku. Semoga, dengan kreativitas ini, anak-anakku terutama sebagai penulis bangsa. Kalian itu penulis bangsa. Kenapa penulis bangsa? Nanti sayang ini, tua ya. Dan sekarang udah tua, pokoknya. Tua, udah tua. Bukan, udah tolak, coba pahal ya. Sementara lagi, Pak Cik. Nanti yang bergantikan kita, kita ini yang bergantikan guru, ataupun yang lainnya, dikatakan pejabat, ataupun penul, bupati, ataupun canat, ataupun keperadis, ataupun presiden, ada di tanah kalian. Dengan kreativitas kalian dari masa kecil, atau masa bulan ini, apalagi ya, anak-anak yang sampai PS lah ya, masih dikatakan muda-mudi lah ya, dengan ada kreativitas ini, nanti lah maturang-anakku menjadi sebuah ajang yang kebiasaan. Apabila anak-anak dari kecil, tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, tidak ada keinginan, kalau Pak Cik. jadi benar-benar tidak punya visi-visi, setelah kebidangan, nanti udah dewasa itu akan menjadi, bukan tidak berguna bagi misalnya pransa, tetapi, kebiasaan yang jelek itu akan dibawa menjadi tuan. Dengan kreativitas ini, insya Allah banyak, yang dibimbing oleh bapak-bapak sekolah, oleh pembina, dan juga diberi pembina oleh kalian, sebagai panik pria kepada siswa-siswa yang kreativitas itu akan menimbulkan kreativitas. Kreativitas itu tidak terbataslah, banyak-banyak orang, seni, mau punya apa-apa yang kaya, banyak. Sebenarnya, dengan kreativitas dari muda, insya Allah, nanti kita udah diwasa, berat-berat, kreativitas itu terbaru, dan inginkan suara kebiasaan. Kreativitas itu, baik di rumah, baik di sekolah, atau di matur, kita tahu, ya, kreativitas. di rumah, kalau dulu, sebelum, IT, atau sebelum, apa-apa, sebuah organisasi, di rumah itu, biasanya dia, enggak payah.